Selamat datang di channel Penerbit Haru, sebuah penerbit yang ingin meningkatkan kebanggaan terhadap budaya Asia melalui buku dan diskusi buku yang diterbitkan. Ini adalah segmen Bincang Haru bersama saya, Aldila. Teman-teman, kita sedang berada di microlibrary Warakayu yang ada di Kota Semarang, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo. Dan di sebelah saya sudah hadir salah seorang pustakawan dari Warakayu, yaitu Kak Ariella. Halo Kak, boleh dong Kak menyapa teman-teman Youtube sambil perkenalkan diri? Halo semua, perkenalkan saya Ariella Novianti Tangguh, biasanya dipanggil Ariella, saya pustakawan di microlibrary Warakayu Semarang. Ya sudah sejak kapan, Mbak? Sejak. Jadi, itu Kak kawan di Warakayu ini. Pertama kali buka, tepatnya Agustus 2020. Berarti pertama kali dibuka memang tahun 2020. Nah, untuk pembangunannya sendiri, sudah sejak kapan, Mbak? Membangunannya di akhir 2019. Sudah selesai Maret 2020, mau buka tapi sudah terlanjur pandemi. Pandemi. Nah, kalau dari segi bangunannya, Mbak, kita kan kalau lihat atau kita lewat jalan sini tuh, itu kayak menarik perhatian banget nih. Nah, kenapa di sini perpustakaan ini disebut sebagai Warakayu? Apa sih artinya dan mengapa perpustakaan ini disebut sebagai microlibrary? Oke, kenapa disebut microlibrary dulu ya? Karena dia cukup kecil tempatnya, seperti mobil pintar tetapi tidak bergerak gitu. Jadi, disebutnya microlibrary. Lalu, kenapa Warakayu bisa dilihat di bagian sisi kanan dan kirinya, itu dindingnya menyerupai sisik Warakayu gitu. Warakayu kan kita tahu adalah hewan mitologinya Semarang. Dan kayu karena kita 90% menggunakan kayu. 90% bangunan Warakayu terbuat dari kayu ya, Mbak ya? Terlihat sangat natural sih kalau saya sebagai pengunjung membuat kesannya lebih alami. Terus apalagi di sekitar sini juga banyak pepohonan dan tanpa asli ya di sini ya? Iya, tanpa asli. Semuanya udara dari luar. Iya, jadi lebih alami dan saat kita membaca di sini juga akan lebih nyaman. Selain arsitekturnya yang menarik, saya juga pengen tahu apa sih Mbak tujuan didirikannya perpustakaan ini? Dan apakah ada misi-misi tertentu? Oke, kalau misi utamanya memang kita untuk meningkatkan literasi baca anak-anak, terutama di daerah perkampungan seperti ini. Karena kan pasti literasinya rendah ya. Lalu bisa dilihat juga di bawah itu kan ada ayunan. Fungsi ayunannya adalah untuk menarik anak-anak buat datang. Lalu nanti mereka lihat ke atas, wah ada jaring-jaring. Nanti akhirnya mereka mau naik ke atas sendiri tanpa paksaan. Jadi tujuannya memang menarik menarik baca anak, tapi tanpa paksaan. Selanjutnya boleh dibagikan dong Kak, Warakayu ini diinisiasi oleh siapa atau stakeholdernya itu siapa saja yang berperan dalam mendirikan Warakayu ini? Kalau stakeholdernya itu banyak ya. Yang pertama ada donatur utama kami, Arkatama Iswara Foundation. Itu yang membiayai pendandaan semua pembangunan ini, termasuk 90% buku yang ada di sini dari Arkatama Iswara Foundation. Lalu yang kedua ada Harvey Center. Itu juga yayasan sosial, tapi bagian pengelolaan. Jadi saya juga dari Harvey Center, saya yang mengelola Harvey Center. Saya bagian Harvey Center mengelola Warakayu. Lalu yang ketiga, semua kayu yang ada di sini, baik mulai dari fasad, meja, kursi, sampai ayunan, semuanya dari kayu lapis Indonesia. Lalu yang keempat ada arsitektur kami, shell arsitek. Lalu yang kelima ada pemerintah, bagian penyediaan lahan, dan ada pinjaman 200 buku dari pemerintah. Kalau Arkatama itu sendiri bergerak di bidang apa ya Mbak? Kalau Arkatama, yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Beberapa waktu lalu saya sempat baca sebuah artikel di internet. Di awal pembukaan perpustakaan ini kan pengunjungnya masih sedikit ya, mungkin karena pandemi dan PPKM juga. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang, Kak, pengunjungnya sudah sampai di angka berapa sekarang? Kalau sekarang itu kan karena kemarin barusan viral di Twitter ya. Jadi bisa nyampe 45 lebih ke atas. Perharinya? Iya, benar. Tapi tetap di atas hanya dibatasi 10 orang. Jadi kalau memang mau baca buku, bisa menunggu di area tangga. Kalau memang tidak mau menunggu, bisa datang di keesokan harinya waktu buka. Kalau untuk jam bukanya, boleh diinformasikan juga ke teman-teman? Oke, kalau untuk jam bukanya, kita dari jam setengah 9 pagi sampai jam 12 siang. Lalu kita tutup 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 siang. Dan kita buka kembali dari jam 1 siang sampai jam setengah 4 sore. Setiap hari Senin sampai Sabtu, kita libur di hari Minggu dan di hari libur nasional. Tadi Kak Ariella juga sudah sempat menjelaskan bahwa maksimal di sini 10 orang. Nah, adakah batasan waktu tertentu untuk maksimalnya berapa jam di sini? Kayak gitu, Kak? Kalau batasannya tidak ada. Jadi kalau misalnya mau datang dari jam setengah 9, baru keluar jam 12 siang, juga boleh. Oke, makanya kalau ada pengunjung datang gitu yang tapi di atas sudah full, kita kadang bilang kalau kita nggak tahu yang di atas kepandungannya. Jadi kalau mau tunggu silahkan. Kalau nggak mau tunggu silahkan datang di jam 1 siang atau jam setengah 9 pagi besoknya. Oke, itu juga termasuk peraturan dari warak kayu itu sendiri ya? Ya. Ada peraturan yang dicetak itu, Kak? Ada. Di bagian mana boleh mungkin ditempel atau? Di bagian bawah. Jadi di bagian bawah itu ada akriliknya. Lalu ada peraturan-peraturan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di microlibrary warak kayu. Sebelum kita masuk itu sudah ada peraturannya apa saja. Jadi boleh dibaca dulu di situ, boleh tidak bawa makanannya, boleh tidak melakukan sesuatu yang berbahaya di microlibrary. Karena kan kita di sini jaga banget kayunya ya. Kadang ada anak-anak yang bawa golpen gitu. Kadang kita tegur, nggak boleh buat coret-coret di kayu-kayu di microlibrary. Oke, tadi juga sebelum kita masuk, kita harus lepas sepatu, terus ditaruh di raknah itu. Kenapa, Kak? Dan kenapa mengharuskan kita pakai kaos kaki? Ya, jadi untuk perawatan kayu-kayunya itu juga nggak mudah. Jadi karena itu, untuk mengurangi kerusakan di kayu-kayunya, kita menggunakan kaos kaki untuk menghindari keringat kaki. Ada beberapa orang yang kakinya berkeringat, mudah berkeringat. Kita nggak mungkin cek satu-satu, maaf, Kak, kakinya berkeringat atau nggak ya. Jadi kita samaratakan semuanya, selain itu juga menjaga kualitas kayunya biar nggak cepat rusak gitu. Biar waktunya lebih lama lah. Meskipun ini adalah perpustakaan, tapi bangunan yang unik membuat saya tertarik untuk mengunjungi dan berwisata literasi di sini. Boleh nggak sih, Kak, kalau saya sebut tempat ini sebagai tempat wisata literasi? Sangat bisa ya, karena kan kita lihat dari bangunannya cukup menarik. Misalnya unik, nggak seperti perpustakaan biasanya gitu. Terus kita juga ada ayunan, ada jaring-jaring buat baca buku, gitu. Jadi bisa juga disebut sebagai tempat wisata literasi ya tadi ya, Kak. Sebagai perpustakaan yang ingin menarik minat baca anak-anak, promosi apa sih yang sudah dilakukan oleh Warakayu? Apakah bekerja sama dengan pihak lain atau seperti apa, Kak? Oke, Jackie, kalau promosinya sendiri, kita ada Instagram yang sangat aktif. Jadi kita selalu ada konten tiap minggunya. Dan kalau sampai sekarang sih masih melalui Instagram saja ya. Karena beberapa program ini sudah kita rencanakan, masih belum bisa kita laksanakan karena terbatas pandemi. Oke, nah saya juga lihat di Instagram yang cukup aktif. Ada program donasi buku. Nah itu boleh dijelasin, Kak, tentang program itu? Kalau donasi buku sendiri, itu bebas mau donasi buku apa saja. Kita boleh mau dari buku bisnis, buku baca anak-anak, buku pelajaran, lalu buku psikolog. Kita bebas semuanya, kita terima. Asalkan masih layak baca, tidak banyak halaman yang hilang. Terus mau jumlah bukunya, kita juga bebas. Mau satu atau lebih dari satu, kemarin yang tersempat yang sumbang buku sampai 200 buku juga boleh. Kalau cuma sumbang satu buku juga boleh. Tidak harus baru, bekas juga nggak apa-apa. Yang penting layak baca. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mendonasikan bukunya ke Warakayu, itu bisa banget ya, Mbak. Dan kalau mau tahu informasi lengkapnya, bisa dicek di Instagramnya di? MicroLibrary underscore Warakayu. Nanti kalau misal mau tanya-tanya sesuatu, apakah MicroLibrary ini buka atau tutup ya, Kak? Bisa ditanyakan langsung melalui DM yang ada di Instagram. Lalu kita juga terbuka untuk kerjasama dengan berbagai pihak, mau meliput, ataupun dari komunitas-komunitas yang ingin bekerjasama, misalnya mengadakan acara di MicroLibrary, kita sangat terbuka. Tetapi tetap dengan kapasitas maksimal 10 orang. Oke, kita lihat di sini buku-bukunya cukup beragam ya, Mbak. Dan saya lihat di labelnya ada perbedaan nih, boleh dijelaskan? Yang warna-warna beda ini apa kategorinya? Jadi kita mengikuti klasifikasi DDC. Di kategori 0 sampai 0, 1 sampai 99, 0, 99 itu menggunakan warna hijau. Lalu seterusnya di 100 sampai 199 menggunakan warna biru. Lalu seterusnya lagi dari 200 sampai 299 menggunakan warna kuning. Dan seterusnya lagi sampai nanti 999. Kalau untuk warna-warnanya ini bisa dijelasin mungkin genre atau khusus untuk genre apa? Kalau yang 0 ini dari 0, 01 sampai 0, 99 itu untuk pengetahuan umum. Lalu dari 100 sampai 199 itu psikolog tentang kepribadian lah. Lalu untuk yang 200 ke atas itu mengenai agama. Lalu 300 nanti beda lagi, klasifikasinya beda. Oke, berarti dengan adanya kode warna seperti ini bisa lebih memudahkan teman-teman ya, Kak, buat mencari kategori buku yang sedang mereka butuhkan, seperti itu ya? Ya, benar juga. Selain itu kita juga ada, kalau misalnya buku bantuan, Kak, aku mau cari buku judulnya misalnya Sikancil gitu. Nanti kita bisa bantu carikan di aplikasi kita. Jadi lebih gampang juga buat menemukan bukunya. Kalau dari sejak pertama dibuka sampai sekarang jumlah buku di Warokayu ini berapa? Sampai sekarang ada lebih dari 2000 buku. Tapi kita masih menyediakan tempat kosong. Apa sih gunanya tempat kosongnya? Nanti kalau misalnya ada pengunjung yang mau datang buat sumbang buku, kita masih sangat menerima. Jadi langsung aja dikosongin buat pengunjung yang mau ikut ambil bagian nih dalam meningkatkan literasi baca di Semarang khususnya. Nah, kalau dari sejak pertama diadakannya program donasi sampai sekarang, donasi buku yang didapatkan dari para pengunjung itu sudah berapa banyak, Kak? Lebih dari 500 buku. Sudah lebih dari 500 buku. Berarti bisa dibilang bahwa hampir seperempatnya sudah dari pengunjung. Sudah ambil bagian lah pengunjung mikrolegoi dalam meningkatkan literasi baca di Semarang. Kalau misalnya nih, Kak, ada teman-teman dari penerbit haru yang pengen mendonasikan bukunya ke sini, itu apakah boleh datang langsung atau misalnya kalau ada teman-teman yang berdomisili di luar Semarang bisa dipaketkan atau seperti apa, Kak? Ya, jadi bebas ya cara pengirimannya ke sini bisa datang langsung, kita bisa terima langsung, atau pakai paketan juga bisa. Kemarin ada dikirim pakai via Gojek juga. Jadi nanti kalau untuk tanya-tanya lebih lanjutnya, alamatnya di mana, lalu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi, nanti bisa langsung chat di Instagram kami di microlibrary underscore warakan. Dari keseluruhan jumlah buku di sini, genre apa sih, Kak, yang paling diminati oleh para pengunjung? Kalau genre-nya sih, paling banyak kita buku di sini memang buku novel dan buku baca anak-anak, dan memang itu yang paling banyak pengunjung baca. Selain itu juga ada buku tentang psikolog, itu juga yang paling sering dibaca, filosofi teras judulnya. Nah, ketentuan buat pinjem di perpustakaan Warakayuni sendiri seperti apa? Kalau pinjam buku, karena kita masih pandemi, jadi kita masih belum bisa memberikan layanan pinjaman buku, sampai saat ini hanya bisa baca buku di tempat. Kalau baca buku di tempat, kita juga tidak memberikan batasan waktu. Jadi misalnya kakaknya mau datang dari jam 19.00 pagi sampai jam 20.00 siang, terus tutup itu kakak misalnya pergi makan siang, terus jam 1.00 siang balik lagi ke sini, baca buku sampai 19.00, sangat kita perbolehkan. Untuk area bacanya sendiri di sini, boleh di area atas atau di bawah, Kak? Kalau area baca hanya di daerah atas saja, bebas, tidak harus baca di duduk di kursi, boleh duduk di lantai, boleh di jaring-jaringnya, boleh di atas loker, tempat tas juga bisa. Jadi semua tempat di sini bisa digunakan sebagai tempat membaca, tetapi tidak boleh turun dari area tangga. Nah, tadi Kak Ariella sudah menjelaskan bagaimana cara meminjam buku dan membaca buku di sini. Kalau untuk menjadi anggota, Kak, seperti apa cara mendaftarnya? Kalau jadi anggota, harus datang dulu ke sini, lalu kita akan minta tolong buat isi buku pengunjung, nanti akan langsung sekaligus dapat member cardnya. Member cardnya berbentuk fisik atau digital? Digital, nanti kita kirim via email. Jadi kalau mengisi daftar pengunjung, tolong bagian emailnya yang jelas, karena kita akan kirimnya pakai email. Oke, jadi buat teman-teman boleh nih langsung aja datang ke sini dan mendaftar jadi anggota perpustakaan Warakayu. Kalian bisa pinjam buku, yang penting nggak dibawa pulang ya, Kak. Jadi dibaca di sini sambil menikmati udara dari luar yang bikin kita nyaman baca di sini. Nah, Kak Ariella, untuk menjalankan microlibrary ini butuh berapa tim sih, Kak? Kalau untuk yang on-site atau di tempat, hanya saya sendiri. Tapi kalau misalnya social media, kita ada enam orang yang pegang social media. Jadi social media kita kan cukup aktif, yaitu di Instagramnya, kita ada enam orang yang pegang. Kalau misalkan ada media yang mau liputan ke sini, itu juga dari tim media sosial juga kah yang nge-handle atau? Nggak. Kalau semua yang berhubungan dengan on-site, apa yang ada di lapangan itu saya. Termasuk liputan, misalnya ada pernah juga dipakai buat pre-wedding di sini, terus habis itu buat foto misuda juga. Itu semua yang berhubungan dengan on-site itu saya. Tapi kalau berhubungan dengan social media, itu baru tim social media gitu. Untuk konten-kontennya tiap minggunya itu kan ganti-ganti terus. Terus itu dari tim social media. Jadi kalau yang berhubungan langsung dan mengadakan kegiatan langsung ke sini, langsung berhubungan ke pustakawannya. Nah, saya ingin tahu pustakawan itu kerjanya atau kegiatannya apa aja sih, Kak? Karena saya sendiri itu sebenarnya bukan dari jurusan perpustakaan. Jadi saya sendiri itu agak mulai dari benar-benar nol. Jadi saya baca buku tentang DDC klasifikasi, dibantu juga sama ada pustakawan dari pemerintah untuk membantu, mengajarilah caranya buat lapel buku, caranya input buku. Lalu saya mulai semua dari nol, dibantu sama volunteer lain juga di RV Center buat input buku. Nah, itu kira-kira belajarnya berapa lama, Mbak? Itu bisa dikatakan sebagai pelatihan ya? Pelatihannya berapa bulan mungkin? Kalau pelatihannya ketemu sama orang perpustakaan cuma satu kalinya. Oh, itu setelah itu? Cuma satu kali, setelah itu kita langsung praktek. Jadi langsung bukunya kan dapat 90% dari Arkatama itu sekitar 1.500 buku. Kita langsung dengan volunteer yang lain langsung ngerjain. Jadi kita input namanya, kita input label bukunya, warnanya harusnya apa, terus klasifikasinya yang paling susah mencari klasifikasinya sih. Jadi nomernya berapa, apakah 741.3 atau 813 itu yang paling susah mencari klasifikasinya. Tapi kalau sudah menemukan klasifikasinya, sudah gampang untuk ke depannya mau masukin ini ke buku apa lagi. Nah, kalau buat teman-teman nih Kak, kalau ada yang pengen jadi seorang pustakawan, ada nggak tips dan trik dari Kak Riella sendiri? Tips dan trik ya, banyak praktek sih. Karena kan kebiasaan karena banyak praktek, jadi udah tahu kalau novel Indonesia masuknya 813, kalau novel tersembahan 823, karena saya juga awalnya benar-benar 0, nggak tahu apa-apa. Lalu praktek 1.500 buku, jadi udah lumayan bisa gitu. Oke, kalau boleh tahu sekarang Kak Riella kesibukannya selain sebagai pustakawan, sebagai apa lagi Kak? Saya juga mahasiswa di Universitas Nasional Karangkuri, semester 7. Jurusannya aku tangsi. Berarti gimana tuh cara membagi waktunya kalau menjadi pustakawan sekaligus menjadi mahasiswi? Ya, memang saya ambilnya perkuliahan sore, jadi setelah selesai saya bekerja di Microlaburi Warakayu, baru saya sorenya pergi ke kampus buat kuliah. Tugasnya juga saya kerjakan setelah pulang dari kampus. Berarti cukup padat ya Kak kegiatannya. Nah, semoga nanti ke depannya bisa selalu membagi waktu dan tetap lancar kegiatan yang dilakukan. Sebagai penutup nih Kak, ada nggak pesan buat teman-teman dari pihak Warakayu? Ya, kita sangat terbuka sekali kalau banyak yang mau berkunjung ke Micro, kalau bisa datangnya di jam buka Micro nih, biar nggak perlu antri gitu. Dan kita juga menyediakan buku yang cukup beragam, dan kita sangat membuka untuk kalau mau donasi atau bekerjasama dengan Micro Laburi Warakayu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan juga tentunya terima kasih untuk Kak Ariella sudah bersedia berbagi waktu, dan berbagi informasi kepada kami, sekaligus kami bisa membagikannya kepada teman-teman Youtube. Cukup sekian Bincang Haru kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Arsitektur yang unik sekaligus bangunannya yang baru, membuat siapa saja yang melewati jalan Dokter Sutomo Kota Semarang mengarahkan pandangannya ke Warakayu. Dilengkapi dengan sarana bermain, Micro Laburi ini mempunyai misi untuk menumbuhkan minat baca anak-anak tanpa paksaan. Meski target utamanya adalah anak-anak, namun tempat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin menambah wawasan, sekaligus menyegarkan otak. Jadi, jika kamu berkunjuk ke Semarang, mampirlah ke perpustakaan kecil ini sebagai tujuan wisata literasi. Terima kasih telah menemani perbincangan kami. Jangan lupa subscribe channel Penerbit Haru karena masih banyak video menarik yang ingin kami bagikan kepada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya!